Intro Selamat pagi kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Suara Pengharapan Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada Saya berdoa kiranya kita terus diberikan kekuatan perlindungan yang daripada Tuhan Di dalam kehidupan kita melewati hari demi hari di dalam hidup ini Sesuara pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan Yang terambil di dalam kitab Yeremia fasal yang ke-45 ayat yang ke-5 Yeremia fasal yang ke-45 ayat yang ke-5 Di sana dikatakan demikian Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri Janganlah mencarinya Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malam petaka atas segala makhluk Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan Di segala tempat kemana engkau pergi Nah Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus Atau kita ketika mengikuti Kristus Itu berarti kita belajar untuk berjalan sesuai dengan keinginan Allah Sebab itu kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini Maka kita menemukan ada dua hal yang perlu kita perhatikan Saudara yang pertama Yeremia mengingatkan akan setiap kita Supaya kita selalu mencari Tuhan Dengan kata lain Kita ini seringkali tidak mencari Tuhan Tetapi mencari sesuatu untuk diri sendiri Nah saudara itu berarti kita sedang menempatkan Tuhan pada urutan yang kesekian Padahal Allah menghendaki relasi yang akrab dengan setiap kita Saudara ini yang pertama yang diingatkan oleh Yeremia untuk setiap kita Kita seringkali tidak mencari Tuhan Tetapi mencari sesuatu untuk diri sendiri Yang kedua Kita lebih menghargai segala sesuatu yang bersifat lahiria atau materi Padahal Allah disini mengingatkan melalui Nabi Yeremia Bahwa Allah menghargai nyawa Nyawa akan setiap manusia Sebab itu kita belajar Kalau kita melihat kehidupan ini Kita harus juga belajar melihat dengan cara pandang Allah Untuk lebih menghargai nyawa Daripada segala sesuatu Atau daripada apa yang kita miliki Bapak Ibu sesuara sekalian Kita belajar untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah Hidup berjalan sesuai dengan keinginan Allah Dan itu diperlukan dua hal yang harus kita ingat Yang pertama Jangan menempatkan Allah Di urutan yang kesekian Yang kedua Marilah kita belajar Menghargai segala sesuatu Dengan cara pandang Allah Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya Supaya kita boleh memiliki kehidupan Yang selalu berserah kepada Tuhan Berserah atau menyerahkan diri Itu berarti Kita menolak diri kita Dari keinginan Untuk mengajukan segala macam Pertanyaan kepada Allah Kiranya Tuhan memberkati kita semua Sampai berjumpa kembali Di dalam suara pengharapan Yang akan datang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!